Kalau punya tempe di rumah, jangan cuma digoreng aja, coba bikin kayak gini Hai, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Sini aku punya tempe yang dilapisi daun pisang Oke, semua bahan sudah aku sediakan, itu tempe yang sudah aku potong kecil Ada gula merah, dan ada bawang merah, dan ada jahe Berhubung di rumah nggak ada stok bawang putih, jadi bawang putihnya kita skip aja Tempe yang sudah kita potong tadi, kita goreng setengah matang Jangan lupa bawang dan jahenya kita ulek kasar Oke deh, lanjut kita tumis, kita tumis bawang yang kita sudah ulek tadi Di situ jangan lupa dibuat gula merahnya Kalau sudah lena, jangan lupa kita tambahin penjendap rasa dan garam Oke, kalau sudah rasanya sedap, baru kita masukin tempenya tadi Hmm, kebayangkan bunda, wanginya seperti apa Oh iya, apalagi ditambah itu apa namanya ya, serai, tambah maknyus bun Sambil diaduk-aduk, oh iya jangan lupa diberi kecap manis, supaya rasanya itu lebih enak Taraaa, dan inilah penampakannya bunda Berhana, praktis, dan nikmat Oke bunda, ini tempe kecap ala bunda Nisa dan Zaydan Sampai disini dulu ya, jangan lupa nonton video aku selanjutnya, bye